Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut! Di Tehran, saudara kembar perusia 12 tahun telah hidup sebagai tahanan rumah sejak mereka dilahirkan. Dipenjara oleh ayah dan ibunya yang buta. Sang ayah memiliki pemahaman bahwa putri-putrinya seperti bunga. Mereka bisa layu oleh matahari. Tapi seorang pekerja sosial berusaha membujuk orang tua gadis itu agar membebaskan anak mereka. Film ini menjadi debut sutradara Samira Makmal Baaf yang saat itu baru berusia 17 tahun. Film yang menyoroti kesalahpahaman dalam memaknai ajaran agama sehingga menimbulkan respon sosial yang menghakimi individu ini memunculkan kekuatan sinema sebagai medium katarsis. Film dokumen ternaratif dikemas dengan begitu nyaman. Sudut-sudut kamera memprovokatif terhadap aktor-aktor sehingga menangkap emosi yang memberi kesan netral. Cerita semacam ini memungkinkan penonton untuk berasumsi bahwa orang tua nadir dan masumih jahat. Tentu emosi marah dimainkan dengan narasi yang terbangun. Tetapi Samira juga memainkan rasa empati terhadap kondisi Ali Nadiri selaku ayah yang dihakimi masyarakat dan beritanya dimuat di media cetak. Ali Nadiri tidak terlihat seperti sosok ayah yang melakukan kekerasan. Dia tidak berbahaya, dia keliru dalam memamihi ajaran agama yang dia pelajari yang berdampak pada kondisi anak-anaknya yang terisolasi. Kekuatan film Iran-I juga terletak pada aktor-aktor yang pedestrial. Kamera tidak mengintervensi dengan keras. Kamera menjanjikan keapaadaan realitas. Film ini menampilkan keresahan melalui simbol-simbol yang berjalan seperti apel, cap-cap tangan di dinding, bunga, es krim, cermin dan sisir, serta kambing. Humor dan ironi lahir dari sini. Simbol sebagai metafor berbicara sangat banyak dari sinema yaitu sendiri. Apel menjadi simbol utama yang terus berjalan. Apel bisa menjadi simbol kejahatan karena sering digunakan oleh penyihir-penyihir dalam film sebagai racun. Juga bisa berarti bahwa terjadi sebuah awal yang baru seperti peristiwa Adam dan Hawa. Kedua saudara kembar ini mengalami Stockholm Syndrome ketika melihat mereka dibebaskan tetapi tetap memilih untuk kembali ke penjaranya atau rumahnya. Kebebasan dalam bersosial yang akhirnya dinikmati kedua anak ini juga menjadi tempatnya belajar mengenai moralitas. Simbol kebebasan yang menarik dalam film ini ketika sang ayah akhirnya memotong tralis rumah mereka. Anak kecil yang sejak awal bermain dengan apel baik kepada kedua anak kembar juga kepada ibunya menyimbolkan Tuhan atau pemegang kendali. Film ini diakhiri dengan sang ibu yang akhirnya mengambil buah apel yang dimainkan oleh anak kecil yang sebagai provokator. Simbol-simbol apel terus berjalan selama film ini berlangsung dan apel bercerita banyak hal. Apel yang coba saya sampaikan hanyalah sedikit dari pembacaan yang masih bisa diuraikan. Kalian bisa melihat perjalanan simbol apel dalam film The Apple di layanan streaming movie. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!